Selanjutnya jamaah saya mau ke Ustaz Syam Ini golongan orang-orang yang insya Allah nanti jasadnya tidak termakan oleh tanah Itu katanya orang-orang yang senantiasa untuk berjihad visabililah Namun di zaman sekarang apakah kita harus perang dulu? Apakah kita harus memerangi siapa dulu? Gitu kan ini beda nah ini gimana nih mohon penjelasannya Silahkan guru Jadi jihad artinya perang? Iya kalau misalnya orang zaman sekarang aku taunya gitu Informasi yang didapatkan jihad Jihad itu artinya perang Iya ini mohon diluruskan nih guru Insya Allah Baik dalam Al-Quran banyak sekali kata jihad Ya kurang lebih 41 kali Ya bahkan lebih Namun kalau kita melihat kata perang itu jarang Al-Quran pakai kata jihad Yang banyak itu adalah kata tital Tital itu perang Al-harp Harp itu perang Ya jihad ini artinya bersungguh-sungguh Jihad itu artinya bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh lah engkau pada jalannya Artinya bersungguh-sungguh Ada orang menjadi seorang pekerja Seorang karyawan Bersungguh-sungguh dia menjadi seorang karyawan Ada seorang menghafal Al-Quran Bersungguh-sungguh dia berusaha untuk bisa hafal Al-Quran Ada sekarang menjadi ibu rumah tangga Bersungguh-sungguh dia menjadi seorang istri saliha Apapun jalan kita kalau kita berjihad disitu Ya bersungguh-sungguh disitu Agar beruntung kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau kita lihat dari segi bahasa saja Itu yang sampai informasinya ke kita Itu sudah salah paham duluan Betul Sering kita mendengar Mari kita berjihad Artinya jihad itu adalah Mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita Dalam melakukan sesuatu Jadi semuanya kita gerakkan ini Kita punya otak, kita pakai Kita punya akal kita pakai Kita punya hati kita pakai Kita punya tangan kita pakai Bersungguh-sungguh pada jalannya Maka orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun kalau pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu senantiasa kita diminta untuk yang namanya Diajak para sahabat untuk memang Dikatakan bahasanya jihad Ya Jihad visabilillah Diajak untuk berjihad visabilillah Berarti maknanya adalah peperangan Pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Namun pernah gak Nabi pakai jihad Kata jihad itu untuk hal yang lain Bukan peperangan Pernah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita baru pulang dari peperangan yang kecil Menuju jihad yang besar Kapan itu? Kita baru pulang dari peperangan yang kecil Menuju jihad yang besar Mana jihad yang besar? Melawan hawa nafsu Berarti orang yang berusaha Mengendalikan hawa nafsunya Saat saya ini males bangun tahajud Oh dia baru sungguh-sungguh Aduh walaupun saya males Saya harus bangun Oh berarti dia sedang berjihad Melawan hawa nafsunya Untuk tidur Tidur kembali Aduh subhanallah Saya ini punya waktu banyak Lebih baik saya pakai Untuk menghafal Al-Quran Aduh tapi pengen main game Lalu dia berjihad Untuk apa namanya? Untuk dia menghafal Al-Quran Subhanallah Berarti dia sedang berjihad Melawan hawa nafsunya Nabi pakai kata jihad Bukan berarti Nabi ngajak dari satu perang Menuju perang yang lain Nabi bilang Kita pulang dari peperangan kecil Menuju peperangan yang lebih besar Jihad yang lebih besar Yakni melawan hawa nafsu kita sendiri Atau mengendalikan hawa nafsu kita sendiri Karena selama-lamanya hawa nafsu ini tidak bisa hilang Hwa nafsu itu akan selalu ada Cuma bagaimana Seorang yang alim Seorang yang belajar Seorang yang insyaallah menjalankan perintah Allah Mereka bisa mengendalikan Dahulu kata ulama ya Dahulu saya dikendalikan hawa nafsu ku Hari ini saya yang mengendalikan hawa Hwa nafsu ku Maka subhanallah itulah orang-orang yang hebat Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Maka buat teman-teman sekalian Jangan salah paham lagi memaknakan Kata jihad ini Bahwa jihad itu harus berperang Melawan orang kafir Segala macam dan ini dan ini Memang ada saatnya kita berperang Kapan saatnya kita berperang? Ketika diizinkan oleh syariat Misal kita diperangi Bukan kita diam Kita juga melawan Ada kital, ada peperangan Namun ketika seadaan damai-damai saja Maka kita menjalani kehidupan dengan damai Lalu jihadnya dimana? Jihadnya seorang anak Yang menuntut ilmu Berusaha Berbakti kepada kedua orang tuanya Kira-kira Mikdad Punya orang tua resek nih Ayah, ibu resek Kalau ya Ayah, ibu resek Tapi kita disuruh berbakti Sama mereka sama Al-Quran Kira-kira bukan jihad itu Itu jihad karena kan butuh kesungguhan Orang tuanya ini gak pernah sholat Gak pernah sholat Hobinya pemabuk Berjudi orang tuanya Pasti ada jamaah diantara jamaahnya seperti itu Tapi disuruh berbakti Memuliakan mereka Kira-kira gak jihad tuh Jihad Karena butuh kesungguhan yang luar biasa Butuh kesungguhan Supaya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Masya Allah Karena nabi mengatakan Tadi ternyata Perang yang besar itu Ternyata memerangi diri sendiri Karena memang Susahnya luar biasa